Tim Sar bersama sejumlah nelayan di pesisir pantai Oesapa Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang berhasil menemukan jasad seorang mahasiswa Universitas Kristen Artawacana pada Senin pagi di pesisir pantai Batu Nona. Sebelumnya korban diketahui bersama seorang rekannya memancing di sekitar pantai Batu Nona pada minggu sore. Saat memancing, korban tak merasa air pasang. Korban kemudian diduga terbawa arus dan terpisah dari rekannya. Rekan korban kemudian melaporkan peristiwa ini pada minggu malam dan tim Sar langsung terjun ke lokasi kejadian untuk melakukan pencarian mulai sekitar pukul 22 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah. Gularga korban menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu melakukan proses pencarian dan evakuasi korban. Kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada tim Basarnas yang sudah berupaya dari semalam, dari jam 6 sore sampai malam tadi, juga dari tim Tagana, juga dari aparat kepolisian serta penelayan di tempat ini. Juga warga di tempat ini yang sudah menolong kami. Tidak ada hal yang kami bisa buat apa-apa. Hanya ucapan terima kasih yang tulus kepada seluruh keluarga, teman-teman yang ada di tempat ini. Usai dievakuasi, jesot korban lalu dibawa ke rumah sakit Bayangkara Kupang dan selanjutnya dipulangkan ke rumah duka. Kalik Staus, Kompas TV, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Terima kasih telah menonton!